sebagian ulama dan dan ini pendapat Maliki ya seperti Ibnu Batol dia berkata ini dalil bahwasanya air musta'al air yang sudah digunakan untuk berwudhu untuk bersuci boleh digunakan lagi kedua kali ini adalah khilaf yang kuat di kalangan para para ulama Adapun Ibnu Batol berdalil kenapa dia mengatakan kalau seorang berwudhu sekali dia ambil air kemudian dia digosokkan tangannya waktu dia cuci tangannya pasti air sudah kena bagian yang pertama digeser lagi berarti sudah musta'mal untuk mau tidak saya ambil air saya mau cuci tangan saya kalau saya taruh disini kan air pertama sudah mengenap bagian saya sini terus saya tarik lagi berarti ini sudah sisa dari bagian depan tangan saya saya bawa akan lari ke kebelakang kemudian sisanya lagi saya bawa ke sini terus berarti air tersisa yang digunakan untuk mencuci anggota wudhu masih boleh digunakan artinya apa kalau seorang berwudhu kemudian airnya dia tadah digunakan untuk berwudhu lagi maka boleh maksudnya demikian karena air yang digunakan untuk berwudhu itu tidak hilang kesuciannya tidak hilang kesuciannya sebagian ulama diantara mazhab syafi'i mengatakan air yang sudah gunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi tidak boleh digunakan lagi ini pendapat khilaf di kalangan para ulama namun saya tidak melihat dalil yang kuat mudah-mudahan akan ada pembahasan secara libitin ini hanya disinggung oleh oleh Ibnu Hajar disinggung oleh Ibnu Mulaqin dalam syarah mereka tapi ada khilaf tadi saya hanya ingin menjelaskan sisi pendalilan Ibnu Baktal yang mengatakan bahwasnya air yang sudah digunakan masih boleh digunakan lagi dia berdaril karena kalau kita cuma berwudhu sekali kita letakkan air di sini maka enggak mungkin kita bawa sedikit-sedikit begini kita tumpahkan ya sudah kita gosokkan nah air yang sudah ditempakan awal sudah bekas kita gosokkan ke bagian tangan berikutnya kita gosokkan lagi ke bawah lagi berarti air itu sudah bekas untuk digosokkan pada bagian awal tangan dan itu ternyata tidak mengapa ini insyaallah akan ada membahasnya lebih jauh lagi GTI ORIGINAL